Budi Ksatria Jilid 34 Seringkali aku mendengar ayah ibuku membicarakan soal gereja Siaulimsi di daratan Tionggoan, beliau selalu memuji-muji akan-akan keampuhan ilmu silat mereka, jumlah jago yang banyak serta anggota yang tak terhitung jumlahnya, kenapa gereja Siaulimsi yang dihormati Dao dipandang sebagai tulang punggung dunia persilatan sama sekali tidak memberikan reaksi apa-apa atas kejadian serta kejumawaan yang dilakukan sembohang? Masa gereja Siaulimsi sudah kekurangan tenaga sehingga mengurtis perbuatan seperti itu pun tak mampu. HMM? Semua orang menyanjung dirimu, mengatakan kan adalah lentera bagi umat persilatan, lentera yang membawa dunia persilatan keluar dari kegelapan, padahal apa yang mereka harapkan mereka hanya menginginkan agar engkau jual nyawa bagi mereka, berdual melawan sembohang bagi kepentingan mereka, padahal mereka sendiri banyak berpeluk tangan belakang sambil menonton harimau berkelahi menurut hasil penyelidikanku selama ini rupanya dari pihak gereja Siaulimsi ada orang yang diam telah bersekongkol dengan sembohang, tentu saja persekongkolan ini dilakukan oleh segelintir manusia kurcaci. Sebagai gereja yang suci dan berna TNA besar tak mungkin anggota yang lain menyokong atau menyetujui dengan tindakan segelintir manusia kurcaci itu aku rasa dibalik peristiwa ini pasti ada latar belakang lainnya to aku, bukankah kau telah bercerita di antara beberapa rintangan yang harus kau lewati, salah satu rintangan di antaranya dijaga oleh barisan lohantin dari gereja Siaulimsi. Justru karena itulah aku lantas menaruh curiga kalau di antara anggota gereja Siaulimsi ada sebagian di antaranya yang telah bersekongkol dengan sembohang secara diam, bahkan kalau dugaanku tidak keliru Hwasyo pengkhianat tersebut pasti mempunyai kedudukan yang sangat tinggi di dalam partai tak usah kau curigai lagi, kenyataan toh sudah membuktikan segala galanya, apalagi yang patut kau curigai ketika para Hwasyo dari gereja Siaulimsi hendak melangsungkan pertarungan melawan diriku, diam mereka telah memberi bisikan kepada ku bahkan sengaja melepaskan aku lolos diri kepungan. Dari sini dapatlah ditarik kesimpulan bahwa mereka tidak mempunyai niat untuk jual jiwa bagi Senbok Hang tapi karena terikat oleh suatu perjanjian maka mau tak mau terpaksa mereka harus menuruti perintah dari Senbok Hang. Ngoha kiranya begitu, setelah berhenti sebentar, gadis itu berkata lagi, toh aku aku telah teringat akan suatu urusan setelah ku utarakan harap toh aku jangan marah yaa baik, katakanlah setelah kita turun gunung dan melakukan penyelidikan secara diam. Bila kenyataan menunjukkan bahwa orang persilatan merasa sedih hati karena kematianmu bahkan mereka bertekad untuk membalaskan dendam bagi kematianmu maka tentu saja toh aku harus membantu pula diri mereka untuk merobohkan Senbok Hang sebaliknya kalau orang lain tidak memberikan tanggapan apa terhadap kematianmu, seakan kematianmu dianggap suatu kejadian yang lumrah, maka aku rasa toh aku puo tak perlu jual nyawa lagi bagi orang lain. Kita segera berangkat untuk mencari encigak kemudian masuk ke tengah gunung dan di situ kita lewatkan sisa hidup kita dentan aman damai dan penuh kebahagiaan, toh aku tentunya setuju bukan siyauling tersenyum setelah mendengar ucapan tersebut. Baiklah. Sekarang mari kita tengok dulu keadaan di dalam dunia persilatan setelah beristirahat beberapa saat, maka kedua orang itu pun melanjutkan kembali perjalanannya ke depan. Ketika Fajar telah menyingsing keesokan harinya mereka berhasil menemukan sebuah rumah penduduk, di situ merasa menangsal perut sekenyangnya kemudian setelah bertanya jalan, berangkatlah mereka turun dari bukit tersebut. Untuk menghilangkan jejak mereka, siyauling dan peklipeng segera menyaru diri secermat mungkin, dan penyaruan tersebut seringkah harus dirubah dan dirubah terus mengikuti lingkungan serta situasi yang sedang dihadapi. Suatu hari ketika waktu menjelang lohor siyauling dan peklipeng telah tiba di rumah kedai di mana pemuda itu telah berjumpa dengan cukunsan tempoh hari. Pada waktu itu siyauling dan peklipeng sedang menyaru sebagai sepasang suami istri yang datang dari dusun, mereka membawa sebuah buntalan kecil dan menuntun seekor keledai, perjalanan dilakukan sangat lambat sekali. Suasana di depan kedai kecil di tengah hutan tersebut saat itu ramai sekali, banyak kuda yang tertambat di luar kedai tersebut, bendera berkibar di ujung tiang, pada kain putih yang lebar tadi terlukiskan empat huruf besar. Hunsik wilay seluruh kedai tersebut tertutup oleh kain putih. Tanda berkabung meja kursi yang ada di sana telah disinkirkan semua. Sebuah meja abu yang sangat tinggi dan besar dibangun tepat di tengah kedai sehingga mencakup sebagian besar bangunan yang ada sambil menuntut keledai perlahan siyauling berjalan melewati kedai tersebut. Ketika ia berpaling ke arah meja abu maka terbacalah di tengah pelataran yang luas terpanjang sebuah papan nama yang bertuliskan. Di sinilah tempat abu dari pendekar nomor satu di dunia siyauling semua orang yang hadir di aca baik yang ada di dalam ruangan maupun mereka yang di luar ruangan memakai pakaian serba putih tanda berkabung, paras muka mereka keren serius dan diliputi kesedihan. Dari jauh memandang, siyauling merasa apa yang dilihat di hadapannya hanya warna serba putih, tak nampak warna hitam kecuali warna tunggal tadi. To aku, disitulah letak meja abumu bisik peklipeng sambil menahan gelinya. Siyauling tertawa, pikirnya di hati, sepanjang hidupku sampai detik ini entah berapa kali sudah kualami maut dan kematian, dalam pada itu peklipok telah berbisik pula dengan lirih, to aku bagaimana kalau kita dekati tempat itu siyauling mengangguk, perlahan ia berjalan mendekati kedai itu. Ketika mereka hampir mencapai kedai itu dan selisih jaraknya tinggal 5-6 depa lagi, mendadak tampaklah bayangan manusia berkelebat lewat, dua orang pria berpakaian serba putih munculkan diri dari balik ruangan dan sedang menuju keluar pelataran. Orang pertama merambut putih dan berjenggot putih, perawakannya kurus kering, dia bukan lain adalah Sanpatsia ketua Tianglo dari perkumpulan Kepang. Tampaknya pengemis tua ini amat bersedih hati, sepasang matanya merah membengkak, rupanya sudah agak lama dia menangis dan menderita dukanestapa sehingga mukanya tampak jadi layu. Pria lain yang mengikuti di belakangnya bukan lain adalah Cheng Yap Ching, jago muda dari Partai Butong. Paras muka pemuda itu pun pucat pia seperti mayat, sepasang matanya merah membekak, hal ini menunjukkan kalau anak muda itu pun merasa amat bersedih hati dan sering meneteskan air mata. Betapa terharunya si Yao Ling setelah menyaksikan kesemuanya itu, pikirnya dalam hati, rupanya kematianku telah menyedihkan hati mereka semua, aku harus berterima kasih aras perhatian yang ditujukan mereka kepada kutiba ia teringat kalau Cheng Yap Ching serta Teng Itlui telah menelan racun yang sangat keji. Mungkinkah tubuh mereka masih ketacunan? Pemuda itu merasa sangat khawatir, khawatir kalau racun di tubuh mereka belum berhasil dipunahkan. Teringat akan persoalan ini, tanpa sadar dia awasi Cheng Yap Chin beberapa kejap lagi tampaknya gerak-gerik mereka berdua telah menimbulkan kecurigaan dalam hati San Putsyia, dengan biji matanya yang merah tapi tajam dia awasi wajah Xiao Ling tanpa berkedip, kemudian tegurnya, Hei engkoh cilik, siapa namamu hamba Shishan? Hamba sedang menghantar menantuku pulang ke rumah mertua buru-buru Xiao Ling menjawab, Agaknya San Putsyia tidak menyangka kalau orang ini berasal dari satu marga dengan dirinya, ia lantas sulapkan tangannya seraya berseru. Cepatlah berlalu dari sini. Jangan terlalu lama berdiam di tempat ini, Xiao Ling mengiakan dan buru berlalu dari sana. Pek Lipeng mengikuti di belakang si anak muda itu, dalam sekejap maka mereka sudah berada belasan tombak jauhnya dari tempat semula. Sudah kau kenali kedua orang itu bisik pek Lipeng kemudian dengan suara lirih mereka sama sekali tidak merubah wajah aslinya, tentu saja dapat ku kenali mereka berdua, mereka adalah San Putsyia serta Cheng Yak Ching, apakah kau melihat pula dua orang yang sedang berlutut di depan meja abu tidak Cheng Yak Ching telah menghalangi pandangan matamu, tentu saja kau tidak melihat tapi aku dapat melihat dengan jelas, selain itu aku pun dapat melihat dengan jelas, mereka menangis dengan begitu sedihnya sehingga air matu jatuh bercucuran dengan derasnya, mereka berlutut di kedua belah sisi meja abu, siapa mereka berdua kedua orang saudara angkatmu, Sing Pat serta Tukiu Xiao Ling segera menghela nafas panjang. A.A.I. Sepantasnya kalau aku munculkan diri dan berjumpa dengan mereka, aku tak tega mempermainkan mereka semua aku lihat tangisan Seng Pat dan Tukiu paling mengenaskan, bagaimana kalau kita kembali ke sana dan memberitahukan keadaan yang sebenarnya dengan penuh kesedihan Xiao Ling menggeleng. Jangan, kita harus sabar dan biarkanlah mereka bersedih selama beberapa hari lagi Engkau tega membiarkan mereka bersedih hati dalam keadaan yang begitu mengenaskan sekali lagi Xiao Ling menghela nafas panjang. A.A.I. Seandainya aku murculkan diri miscaya suasana kesedihan yang meliputi tempat itu akan tersapu lenyap, dan bila hal ini sampai terjadi maka dengan cepat gak akan tahu kalau aku masih tetap hidup di kolong langit. Demi kesejahteraan dan ditegakannya keadilan dalam dunia persilatan, terpaksa aku harus mengelabui mereka selama beberapa waktu, setelah bertienti sebentar sambungnya lagi. Mereka semua telah hadir di sini agaknya Riet Bun Hontu juga sudah tiba pula di tempat ini Tampaknya engkau sangat menaruh perhatian terhadap diri Riet Bun Hontu Benar asal Riet Bun Hontu ada di sini maka kita baru mampu melawan siasat busuk dan akal licin dari Senbok Ahang Sementara pembicaraan masih berlangsung tiba dari depan sana muncul beberapa ekor kuda yang dilarikan sangat cepat, debu beterbangan memenuhi seluruh angkasa. Pengji Xiaoling segera berbisik, mari kita menyingkir saja ke tepi jalan, dan kita lihat siapakah orang itu sungguh cepat kuda itu dilarikan, baru saja Xiaoling berdua menyingkir ke tepi jalan ketiga ekor kuda itu sudah berkelebat lewat dari samping mereka. Meskipun kuda itu dilarikan dengan kecepatan tinggi, Namun dengan ketajaman Matus Xiaoling sempat pula melihat hout wajah penunggangnya, ternyata ketiga orang itu bukan lain adalah Bebuahui, panah sakti yang menggetarkan dunia tonggoan ki serta si peluru sakti Liu Kuiqiang. Ketiga orang itu mengenakan pakaian berkabung serba putih, ikat kepala mereka juga warna putih, ketika kuda itu sudah bergerak lewat tampaklah keringat kuda menepes keluar dengan derasnya, hal ini menunjukkan kalau mereka bertiga telah melakukan perjalanan cepat dari tempat yang sangat jauh. Menyaksikan semuanya itu. Pekli peng menghela nafas sedih, ujarnya dengan lirih. Rupanya kebaikan yang mereka tujukan kepadamu adalah kebaikan yang sesungguhnya, karena kematianmu, mereka semua telah mengenakan pakaian berkabung Xiaoling ikut menghela nafas panjang, sementara dia hendak menjawab, dari arah depan terdengar lagi suara putaran roda kereta, disusul sebuah kereta kuda berlari kencang lewat di samping mereka berdua. Kereta kuda itu ditapisi oleh kain putih, bahkan kuda penghela kereta pun ditapisi dengan kain warna putih, rupanya seng pemilik kereta hendak menunjukkan rasa berkabungnya yang mendalam. Ketika kereta itu bergerak lewat, secara samar terdengar suara isak tangis berkumandang dari balik ruang kereta itu. Toa Kopek Lipeng segera berbisik lirih, rupanya orang yang berada di dalam kereta pun datang kemari. Lantaran berita kematianmu EHM mungkin memang begitulah sahut Xiaoling sambil mengangguk. Tapi siapakah dia? Mengapa tidak naik kuda, melainkan naik kereta? Aku sendiri sedang merasa keheranan. Mungkinkah orang yang ada dalam kereta adalah seorang perempuan? Kalau didengar dari isak tangis yang lapat berkumandang dari arah kereta, aku rasa delapan bagian dia adalah seorang gadis muda, lalu siapakah dia? Aku tak dapat mencidaga siapakah orang itu kata Stauling sambil gelengkan kepalanya berulang kali. Mungkinkah Noca gak pada saat ini? Nona gak sedang dibikin repot oleh persoalan pribadinya dari mana punya waktu luang untuk kemari? A.A.I.I. aku telah menjanjikan suatu pertemuan dengan dirinya, aku harus berangkat ke sana untuk memenuhi janji ini. Aku rasa apabila Nona gak benar mendengar berita tentang kematianmu karena dibakar oleh sen bohang niscaya. Ia bisa membatalkan semua rencana pertemuan serta segala janji untuk datang kemariguna menyambangi meja abumu Dengan termangu Xiaoling berpaling ke belakang, ia lihat kedai yang dibangun secara menunggal di tengah hutan itu sudah dirubah sedemikian rupa sehingga semuanya berwarna putih Banyak orang tampak bekerja karas membenahi bangunan tersebut Sekalipun seorang ketua partai atau perguruan yang meninggal belum tentu mereka akan peroleh kehormatan serta perhatian dari begitu banyak orang bisik peklipeng Belum sempat Xiaoling menjawab, dari arah depan telah muncul kembali serombongan ranusia Kali ini jumlah rombongan yang munculkan diri mencapai 20 orang lebih, mereka semua menunggang kuda dan di belakangnya mengikuti pula dua buah kereta kuda yang tertutup rapat Sekilas memandang, mereka semua mengenakan pakaian berwarna putih, ikat kepala pun berwarna putih Dandanan maupun potongan pakaian tersebut sangat sederhana, ini menunjukkan kalau pakaian tersebut dibuat dengan terburu-buru Xiaoling tidak kenal dengan rombongan jago yang baru datang itu tapi dari senjata yang tersoran dapat diketahui kalau mereka adalah jago persilatan Paras muka mereka diliputi keseriusan dan kesedihan, tiada senyuman yang tersungging di ujung bibir mereka Isi kedua buah kereta yang mengikuti di belakang rombongan jago silat itu tidak lain adalah kain berwarna putih Pek lipek jadi keheranan, ia lantas berpikir di hati, buat apa kain putih sebanyak itu? Bagaimana car nungkin ruang abu to'ako dibangun dengan kain sebanyak itu? Agaknya mereka sudah memborong habis semua kain putih yang dijual di kota tiang sah Karena mereka berdua berdiri di tepi jalan, dengan cepat kehadiran mereka menarik perhatian para jago yang baru tiba Belasan pasang metu bersama dialihkan ke atas wajah mereka berdua Xiaoling segera menuntun keledainya dan meneruskan perjalanan ke depan Pek lipek buru mengikati di belakangnya, sebelum mereka menyaruh kiranya Xiaoling sudah memperhitungkan banyak hal yang kelihatan sepele Tapi penting artinya, termasuk pula adat istiadat di sekitar sana Karena itu gerak-gerik mereka disesuaikan dengan adat di sana Tak heran kalau banyak orang tidak menaruh perhatian terhadap mereka Setelah melewati sebuah jalan kecil yang berliku-liku Akhirnya Xiaoling berdua telah jauh menghindari jalan raya Jauh memandang ke belakang mereka masih sempat melihat debu beterbangan di angkasa Agaknya masih banyak kereta dan kuda yang berdatangan ke arah kedai tersebut Memardang debu yang beterbangan di angkasa Xiaoling berpikir dengan keheranan Dari mana datangnya rombongan manusia yang begitu besar untuk melewati jalan sepi ini Mungkinkah kedatangan mereka juga untuk menghadiri upacara kebaktian Dan bagi arwahku berpikir sampai di situ dia lantas bertata pengji Kita harus berusaha untuk pergi ke sana Aku ingin tahu apa yang telah terjadi Benar perklipeng menanggapi dengan cepat setibanya di kota tiang sah Kita harus menyaru sebagai jago persilatan Seperti juga mereka kita kenakan pakaian putih dan menuju ke sana mengikuti rombongan yang lain Dalam jumlah orang yang banyak rasanya sulitlah bagi mereka untuk mengetahui jejak Toako baik pemuda itu segera mencemplak keledainya dan berangkatlah mereka berdua menuju kota tiang sah Dengan mengambil jalan berputar, maka tatkala senja menjelang tiba mereka baru masuk kota Sementara itu Xiaoling maupun Pek Lipeng telah merubah penyaruan mereka Kini mereka menyamar sebagai jago persilatan Xiaoling merubah wajahnya jadi hitam Mengenakan pakaian ringkas warna hitam dan menyoren sebilah gook di pinggang Sebaliknya Pek Lipeng yang bertubuh kurus kecil telah menyaru dirinya sebagai seorang kakek tua yang kurus Jenggot hitam terurai sedada, ditambah pula mukanya berwarna kuning kepucatan Pakaian kasar yang sederhana dengan sebuah cangklong sepanjang dua depa delapan cun di tangan Siapapun tak akan menyangka kalau kurus kecil yang bermuka seram itu sebenarnya adalah seorang gadis yang cantik jelita Mereka berdua berputar putir lebih dahulu di beberapa buah jalan raya yang ramai kemudian masuk kedai untuk mencari kain putih Siapa tahu semua kain putih yang dijual di kota tersebut telah habis diborong orang Sepanjang berada di kota tiang sah, Xiaoling dan Pek Lipeng berlagak tidak saling mengenal Mereka tetap mempertahankan selisih jarak sejauh satu tombak Xiaoling telah menyusun rencana yang masak Setelah berputar di jalan yang ramai dia pun masuk ke dalam sebuah rumah Malam telah menjelang tiba lampu lentera digantung di mana membuat suasana dalam rumah makan itu terang benerang Xiaoling serta Pek Lipeng masing memilih sebuah meja yang terpisah Pek Lipeng jauh masuk ke dalam ruangan dan duduk yang dekat dinding ujung dalam Maka Xiaoling memilih tempat duduk yang dekat dengan pintu ruangan Kebetulan waktu itu adalah saat orang untuk bersantap malam Tampaklah pelayan rumah makan dengan pakaian yang rapi dan terus berdiri di sekitar ruangan Agaknya mereka yakin kalau akan datang banyak tamu di situ Diam-diam Xiaoling alihkan sorot matanya memandang di sekitar tempat itu Ia lihat dalam ruangan itu kecuali dia sendiri serta Pek Lipeng di seberang sana Terdapat pula semeja tamu yang tampaknya berdandan sebagai jago persilatan Mereka sedang bersaniap dengan lahap nja kemudian terburu membayar kening dan berlalu Salah seorang pemuda Yane berusia paling tua dan berjaya di paling belakang Tiba-tiba berhenti di samping Xiaoling waktu hendak tinggalkan tempat itu kemudian tegurnya Sahabat, apakah engkau datang kemari untuk mengikuti upacara kebaktian bagi arwah Xiaotai Hiap Benar apakah kalian juga akan ke situ sahut seng pemuda sekenanya Upacara kebaktian untuk arwah Xiaotai Hiap akan diselenggarakan besok pagi Ujar orang tua itu padahal tempat upacara masih berjarak beberapa puluh li dari sini Kalau sahabat ingin menghadapi upacara tersebut, lebih baik berangkatlah sekarang juga daripada kemalaman di tengah jalan Terima kasih atas nasihat saudara Cuma sekarang aku sedang mesap pertimbangkan apakah harus ke situ atau tidak Dengan ada keheranan kakek tua itu segera berseru Xiaotai Hiap adalah pembawa kebahagiaan bagi umat persilatan Sungguh tak beruntung ia terjebak oleh siasat busuk senbok hang dan mati terbakar Setiap umat persilatan dibikin terharu oleh pengorbanannya ini Sebagai anggota persilatan sepantasnya kalau kita ikut berduka cita Eh saudara engkau harus ikut menghadiri upacara tersebut Tapi Xiaoling sengaja gelengkan kepalanya sambil menjawab Kemunculan Xiaoling di dalam dunia persilatan Toh amat singkat dan sebentar Kalau dibilang sudah banyak keberuntungan yang dibuat olehnya bagi dunia persilatan Aku rasakan kurang setuju Lagi pula aku toh-tok pernah berjumpa dengan dirinya Kenapa aku mesti bersusah payah melakukan perjalanan malam Kalau cuma ikut nonton keramaian sih boleh saja Tapi segan kalau berangkat di tengah kegelapan Nonton keramaian seru kakek itu dengan ketus HMM Kalau engkau cuma ingin nonton keramaian belaka lebih baik Sekarang juga pulang ke rumah dan tidur saja Walaupun Xiaotai Hiap belum lama terjun ke dalam dunia persilatan Akan tetapi kegagahannya kejantanan serta kebesaran jiwanya tiada tandingi Sejak dahulu kala meskipun masih muda belia Tapi dengan sebilah pedang ia berani menerjang masuk ke dalam perkampungan Pek Hoa San Chung Dialah Seng Surya yang menyinari dunia persilatan justru karena kebesaran jiwanya dan kejantanannya Membuat kita umat persilatan sadar kembali dari impian Membuat kami bangkit dari tidur dan bertekad untuk menentar kelaliman serta kebengisan Senbok Hang Andai kata bukan karena kegagahan Xiaotai Hiap yang menopang dunia persilatan Mungkin saat ini kita sudah terjatuh ke dalam cengkeraman iblis Senbok Hang Bahkan dijagal atau dicincang dengan kejinya Eh engkau muda Dalam dunia persilatan memang banyak terdapat jago muda Tapi siapakah yang mampu menandingi kejantanan dan jiwak satria Xiaotai Hiap? Aku sudah tua dan watak berangasanku sudah banyak berkurang Karena itu aku bersedia memberi nasihat kepadamu Kalau berganti dengan orang lain HMM jika didengar engkau berani pandang rendah Xiaotai Hiap Mungkin mulutmu sudah kugaplok sampai berdarah Nah engkau muda Kuanjurkan kepadamu agar jangan sembelarangan berbicara Ketahuilah bencana datangnya dari mulut Kalau lain kali mau bicara pikirkan dulu masak Sebelum diutarakan keluar Selesai mengucapkan kata tersebut Tanpa menunggu tanggapan dari Xiaoling lagi Ia segera putar badan dan berlalu dari rumah makan itu Dengan termangu Xiaoling memandang bayangan punggung kakek tua itu berlalu dari situ Untuk beberapa saat lamanya ia tak mengucapkan sepatah katapan Sementara dalam hati kecilnya dia berpikir Aku tak mengira kalau diriku dipandang begitu tinggi oleh umat persilatan Sementara dia masih melamun Seorang pelayan telah maju mendekat sambil berbisik Tuan, ada apa Xiaoling berpaling? Selama dua hari belakangan ini Tamu yang kebanyakan berkunjung ke rumah makan Kami adalah orang persilatan sebangsa Diri Tuan setiap kali membicarakan soal Xiaotai Hiap Semua orang menunjukkan sikap yang sangat menghormat Mungkin apa yang dikatakan toh ayah tadi memang ada betulnya Kau, tiba terdengar suara derap kaki kuda yang samar berkumandang dari luar Disusul suara langkah kaki yang tergesa menggema nyaring Serombongan pria kekar bersenjata lengkap munculkan diri dalam ruang rumah makan itu Tak sempat menyelesaikan katanya Pelayan itu segera berlalu untuk melayani tamu-tamu yang lain Diam Xiaoling melirik ke samping dia lihat orang yang baru datang itu Berjumlah delapan orang dan duduk di dua meja Setelah pesan sayur mereka pun bersantap dengan tergesa Ternyata tak seorang pun di antara mereka yang pesan arak Padahal arak adalah kegemaran dari sebagian besar orang persilatan Dari sikap tersebut dapatlah ditarik kesimpulan bahwa beberapa orang itu sedang murung Dan mempunyai pikiran yang berat Terdengar salah seorang di antara rombongan yang baru datang itu berteriak lantang Eh pelayan, apakah di sini ada tukang jahit seorang pelayan buru menghampiri sambil bertanya Cuan mau bikin apa buatkan delapan setel pakaian berkabung, makin cepat makin baik Betapapun baayanya akan kami bayar pelayan itu Mesmadang sekejap ke arih delapan orang itu lalu jawabnya agak ragu Rumah makan kami telah tersedia pakaian berkabung dalam bentuk jadi Cuma harganya saja rada mahal sedikit Apakah to'aya sekalian bersedia untuk membelinya pria itu tidak banyak bicara lagi Selesai bersantap mereka berdelapan Segera mengenakan pakaian berkabung yang telah diselesaikan oleh pelayan Kemudian mereka merogoh kesaku dan melemparkan sekeping uar perak ke atas meja siauling yang selama ini mengikuti semua perkembangan tersebut Dalam hati kecilnya lantas berpikir pandai amat rumah makan ini mencari untung Sampai pakaian berkabung pun mereka sediakan dalam bentuk jadi Sementara dia hendak memanggil pelayan untuk membayar kening Tiba dilihatnya ada seorang tua dan seorang ok muda masuk ke dalam rumah makan tersebut Yang tua berusia antara 60 tahunan Sedang yang muda baru berusia 6-17 tahunan Mereka berdua bersama menggembol senjata Satu ingatan lantas berkelebat dalam benaknya pemuda itu berpikir di hati kedua orang ini mempunyai perbedaan usia yang menyolok akan kuliat mereka berasal dari mana terdengar pemuda yang baru datang itu berseru Yaya tampaknya banyak sekali orang yang menghadiri upacara kebaktian untuk arwah siau tai hiap sepanjang jalan yang kita temui Tak lebih hanyalah mereka yang baru mendengar kabar dan buru melakukan perjalanan Padahal mereka yang datang dari jauh jumlahnya bahkan mencapai 10 kali lipat Mungkin besok pagi baru akan tiba di sana Oh Yaya Kenapa toh begitu banyak orang yang hadiri upacara kebaktian bagi arwah siau ling Karena siau ling adalah seorang pendekar besar yang berjiwa kesatia Ia tak gentar menghadapi pengaruh perkampungan pekkoa sancung Tak tergerak hatinya oleh pikatan kedudukan serta pahala Yang diutamakan hanyalah keadilan serta kebenaran bagi dunia persilatan Dahulu tak seorang manusia panberani memusuhi perkampungan pekkoa sancung Mereka semua lebih suka mengurusi persoalan pribadi daripada mencampuri urusan orang lain Berbeda dengan siau tai hiap dengan kebesaran jiwanya Keberanian serta kejantanannya dia berjuang demi kepentingan umum Kerelaan untuk berkorban inilah yang telah menggugah hati semua jagor di kolong langit Dan justru karena pengorbanannya yang maha besar inilah semua umat persilatan Jadi tersadar dari impian, mereka bertekad umuk berjuang sampai titik darah penghabisan Daripada selamanya diperbudak dan dipermainkan oleh orang ok dari perkampungan pekkoa sancung Setelah menghela nafas panjang, sambungnya lebih jauh Kini siau tai hiap sudah terjebak oleh siasat licik yang diatur senbok hang Ia mati terbakar di sebuah bukit Ai ai sejak kini tiada orang lagi yang mampu menentang senbok hang Oleh karena itulah para jago dan orang gagah dari pelbagai daerah telah berdatangan Dan semua keempat ini selain untuk mengikuti ucapan kebaktian bagi arwah siau tai hiap Mereka pun akan menuntut balas bagi kematian oya Ya ah asalkan umat persilatan bisa bersatu padu Tak sukar untuk menumbangkan segala kelaliman dan kejahatan yang ada di dunia Oh, kiranya begitu pemuda itu mengangguk Selesai bersantap kakek dan cucunya itu pun segera membayar kening dan berlalu Seng pelayan segera majumang hampiri mereka sambil lamsarkan dua setel pakaian berkabung Katanya, hamba rasa tuan berdua pastilah hendak menghadiri upacara kebaktian bagi arwah sauta intap Apakah tuan tidak membutuhkan pakaian berkabung kakek tua itu mengangguk Setelah menerima pakaian berkabung tersebut, ia mengangsurkan sekeping uang perak lalu pergi Menunggu kedua orang itu sudah berlalu siaoling baru menggapai ke arah pelayan tadi To'aya ada keperluan apa tanya Seng pelayan Aku juga ingin membeli pakaian berkabung itu sahut Seng pemuda To'aya selahkan coba pakaian ini Pas atau tidak kata seorang pelayan sambil langsarkan satu setel pakaian berkabung Aha! Umum kalau pakaian berkabung dipakai terlalu kendoran Cuma aku heran tak nyana dalam rumah makam pun bisa tersedia pakaian berkabung dari kain belaco Pelayan itu tertawa paksa, he he Oh ya, kalau bukan dalam keadaan istimewa Tentu saja rumah makan kami tidak menjual pakaian belaco Cuma keadaannya sekarang lain mulai kemarin dulu malam Banyak tamu yang berdatangan ke sini Mereka sama suruh orang sediakan penjahit Sediakan kain belaco Rata pada pesan pakaian berkabung semua Ia berhenti sebentar untuk tukar napas Kemudian melanjutkan Harap To'aya jangan marah Terus terang saja buat kami Buka rumah makan Manusia jenis busu atau tukang silat yang paling kami benci Karena sedikit salah bicara bisa jiwa ikut melayang Maka untuk menghindari hal yang tidak diinginkan Terpaksa kami khusus panggilan tukang jahit Untuk menyediakan pakaian belaco yang sudah jadi-jadi Kalau ada yang membutuhkan tinggal pesan dan bayar Sementara itu Pek Lipeng juga membeli satu setel pakaian belaco Setelah dilihatnya si Yau Ling telah membeli satu setel Selesai membayar kening Berangkatlah kedua orang itu menuju keluar kota Dengan mengenakan pakaian berkabung itu Di tengah jalan Si Yau Ling berbisik lirih Pengji Kalau L.T. Bun Han Tu tak ada di situ Maka orang yang lain tak akan mampu mengatasi rencana busuk dari Senbok Hang Itu berarti kitalah yang harus selalu waspada Untuk mengatasi segala kemungkinan yang tidak diinginkan Tapi, bagaimana care pencegahannya Tanya Pek Lipeng Kita pura belagak tidak saling mengenal Masing pilih suatu tempat yang luas jangkauan pandangannya Untuk mengawasi getak gerik dalam gelanggang secara diam Bila menemukan sesuatu yang mencurigakan Maka kita segera mengadekah kontak dengan kode tangan Tapi ingat engkau harus bertindak hati Ketahuilah orang yang hadir dalam ruang sembelah yang akan terdiri dari aneka ragam manusia Jika sampai salah menuduh Maka lelucon itu tidak lucu lagi Sampai di situ dia lantas merundingkan kode tangan dengan gadis itu Untuk saling mengadekan kontak Dengan seksama Pek Lipengawasi semua kode tangan itu Dan mengingatnya di hati Kemudian ia bertanya Kalau aku temukan seseorang yang sangat mencurigakan Apa yang mesti kulakukan lebih baik Lukai dirinya secara diam Sehingga dia tak mampu melakukan pengacau Apabila keadaan tidak terlalu terdesak Lebih baik jagan sampai bocorkan rahasia sendiri baik Semuanya akan kulakukan seperti apa yang Tahu aku pesan Berangkatlah dua orang itu melanjutkan perjalanan Ketika mereka tiba kembali di kedai terpencil itu Pemandangan di situ sama sekali telah berubah Tenda telah didirikan berderet Jumlahnya mencapai belasan buah Di sekitar tenda itu dibuat dinding pemilah Dengan memakai tali yang dibentangkan bersusun Setiap jarak dua kaki tergantung sebuah lemtera anti angin Sebelah timur terbuka sebuah pintu besar Dibaik pintu duduk dua orang manusia Di depan kedua orang itu terletak sebuah meja besar Sejilid kitab yang sangat tebal terletak di atas meja besar itu Tinta bak maupun alat tulis tersedia lengkap di sana Tdk jauh dari tenda Tepatnya di balik hutan yang lebat tertambat Beratus-ratus ekor kuda jempolan Semuanya tertambat rapi dan teratur ringkikan Kuda menggema memecahkan kesunyian perlahan Siauling mendekati Piyutu Gebang Ia kenali dua orang yang bertugas di balik meja itu adalah Sumakan serta Coh Kunsan Kiranya sejak kerangkatan Siauling Beberapa orang itu segera melakukan pengejaran dari belakang Tapi sepanjang perjalanan mereka dihadang oleh jebakan-jebakan musuh Hingga asukar untuk menerjang masuk lebih jauh Menyusul bukit di sebelah depan terbakar hebat dan tersiar berita kematian dari Siauling Dalam keadaan begitu terpaksa kawanan jago lihai itu mengundurkan diri Belum sempat Siauling mendekati meja besar Coh Kunsan telah bangkit berdiri Seraya menjura dia menegur Siaute adalah Coh Kunsan Boleh aku tahu apakah kedatangan saudara adalah untuk menghadiri ucapan berkabung bagi Siautai Hiap Siauling kuatir suaranya dikenal orang Ia tak berani menjawab dan terpaksa cuma mengangguk Rupanya Coh Kunsan telah mengetahui kalau tamunya tidak menunggang kuda terbukti dari pakaiannya yang kotor oleh debu Kembali dia berkata Oha, rupanya sahabat datang kemari dengan berjalan kaki semangat besar Saudara patut dipuji dan dihargai Silahkan tinggalkan nama dan cepatlah masuk ke tenda untuk beristirahat mendengar ucapan tersebut Siauling kembali berpikir Kalau pertanyaan yang diajukan hanya begitu sederhana dan gampang Sekalipun ada metu yang dikirim senbok hang untuk menyelingap kemari Belum tentu kalian bisa tahu dengan jelas cepat Ia ambil pit dan meninggalkan namanya di atas kitab tebal itu Ia menulis dirinya sebagai tengto awan dari siang pak Kemudian dengan langkah lebar masuk deiam tenda Untuk menghindari kecurigaan orang Siauling tak berani berpaling lagi Ia langsung masuk ke dalam tenda setelah berada di tengah tenda barulah berpaling kebelakar Tampak olehnya sumakan masih mengawasi gerak-geriknya dengan sepasang meta melotot besar Ia tak berani berpaling terlalu lama dengan langkah lebar cepat pemuda itu masuk ke ruang tenda Sebuah lilin warna putih yang besar memancarkan cahaya yang terang Sudah banyak orang yang berkumpul dalam tenda itu Sekilas memandang jumlah mereka mencapai 40-50 orang letih Beberara lembar permadani lebar digelar di atas tanah Sebagian besar para jago yang berkumpul di situ duduk bersilah sambil atur pernafasan Tapi ada pula di antara mereka yang sudah tertidur pulas Siauling khawatir kalau ada orang menegur atau ajak dia berbicara Setelah memandang sekejap cepat Ia mencari tempat duduk kera bersilah sambil penjamkan matanya Sebentar kemudian dia sudah atur pernafasannya Walaupun sudah berpululi yang harus ditempus Selama ini akan tetapi dengan dasar tenaga dalamnya yang sangat sempurna Ia sama sekali tidak merasa lelah Secara lapat si anak muda itu merasa tenda di situ telah dibuka orang Untuk menghindari kecurigaan lawan dia tak berani membuka matanya Cuma di dalam hati pikirnya Semoga saja pengji cukup cerdik dan bisa mengatasi kesulitan itu Hingga berhasil menyusup masuk dengan selamat Sementara itu tenda sudah diturunkan kembali Menyusul suara langkah manusia masuk ke dalam ruang tenda Rupanya setelah mengawasi sejenak suasana di situ Maka orang itu masuk ke dalam ruangan Siauling masih tetap memejamkan matanya Dalam hati kembali dia berpikir Semoga pengji dapat melewati penjagaan di pintu gerbang Kemudian masuk pula ke dalam ruang tenda ini Tiba ia merasa pipinya jadi panas Setelah ada seseorang sengaja menghembuskan napas di atas wajahnya Bahkan hawa yang ditiup ke aratnya itu hangat panas Siauling membuka matanya Ia lihat seorang pria gemuk pendek duduk tepat di hadapannya Jarak mereka berdua cuma dua depal lebih sedikit Waktu itu dengan sepasang matanya yang bulat besar Ia sedang mengawasi raut wajahnya tanpa berkedip Tingkah laku orang itu agak menggusarkan hati Siauling Tapi sebelum sempat mengumbar amarah dia telah kenali pria gemuk pendek itu Terayata dia tak lain tak bukan adalah padri pemabuk Poan Chai Taisu Meskipun sudah banyak tahun mereka tak berjumpa Tapi dendanan dari padri itu masih seperti sedia kalah Mukanya penuh berminyak dan mukanya berbau arak yang sangat menusup perciuman Maka sekali pandang segera dapat dikenali kembali Setelah mengetahui siapakah orang itu Siauling berusaha menahan diri dan menekan kembali hawa amarahnya ke dalam hati Sekali lagi dia pejamkan matanya Baru saja ia pejam mata Hawa panas itu berhembus kembali ke atas wajahnya Kali ini malah membawa bau warak yang sangat tebal Rupanya padri pemabuk sengaja menghembuskan nafasnya itu ke atas wajah Siauling Anak muda itu tidak melakukan perlawanan Ia bangkit berdiri dan pindah ke sudut tenda yang lain di sana Kembali pemuda Im duduk sambil atur pernafasan Walaupun tingkah laku yang dilakukan Padri pemabuk ini sangat kasar dan gampang membuat hati orang jadi panas Akan tetapi Siauling tidak memberi tanggapan dia tak tahu apa maksud setah tujuannya berbuat begitu Selain itu untuk menjaga rahasia penyaruannya Dia pun tak ingin membuat banyak keributan sehingga membongkar rahasia sendiri Sementara itu padri pemabuk ikut bangkit dan mengejar ke sisi Siauling ketika dilihatnya anak muda itu pindah ke tempat lain Kali ini dia duduk persis di sisinya Sahabat, Engi Chow pandai membawa diri sungguh sabar dan tenang hatimu tegurnya lirih Ada apa tanya Siauling sambil menengadah Boleh toh kalau aku Hoa Siogundul ingin bercakap dengan kau apa yang mau dibicarakan Aku paliak segan banyak bicara dengan orang lain siapa namamu Tanya Poan Chaita Isu kemudian Aku si Teng bernama Toawan, cukup bukan O-O-O Rupanya saudara Teng, selama ini cari harta kekayaan di Deda Oran Tanya Poan Chaita Isu lagi Selama ini aku cuma bergerak di sekitar daerah Siang Pak A.A.A., suatu tempat yang indah Aku pun seringkali bergerak di daerah sekitar sana Kenapa tak pernah ku dengar nama besar saudara Teng berbicara menurut kata agama Itu berarti aku tak punya jodoh dengan diri Taisu O-O-O Poan Chaita Isu berseru tertatahan Jadi kalau begitu saudara Teng kenal dengan aku Hoa Siotua Siauling menyapu sekejap ke seluruh ruang tenda Lalu katanya, sekarang banyak orang sedang beristirahat Lebih baik kita jangan mengganggu ketenangan orang Bila Taisu ingin mengikat persahabatan Lebih baik kita bicarakan esok pagi saja Poan Chaita Isu mengganggu berulang kali Perkataan dari saudara Teng memang benar Cuma, aku Hoa Siogede ingin mengajukan satu pertanyaan lagi Bersedia menjawab bukan Siauling pejamkan matanya Ia tak mau menggubris ocehan dari padri itu lagi Sampai beberapa kali Poan Chaita Isu ulangi pertanyaannya itu Namun Siauling sama sekali tidak menggubris Sekalipun tidak peroleh jawaban Poan Chaita Isu sarna sekali tidak putus asa Dengan hati Yauk sabar dan suara yang halus Dia ulangi kembali kata itu sampai belasan kali banyaknya Kalau dilihat dari tekadnya itu selama Siauling belum menjawab Maka dia akan ulangi terus pertanyaan itu Sampai akhirnya memperoleh jawaban Siauling BCNR dibuat mati kutunya Dengan perasaan apa boleh buat dia buka matanya dan menyahut Baik Hanya kulayani sebuah pertanyaanmu ini saja Poan Chaita Isu mengangguk Engkau kenal dengan aku Hwasyo Gede ia bertanya Tentu saja kenal sahut Siauling sambil membuka matanya Bukankah engkau adalah padri pemabuk Poan Chaita Isu Pojuh Chaita Isu tertegun dan untuk sesaat duduk melongot Akhirnya dia menggerakkan bibirnya seperti mau bertanya lagi Namun Siauling telah pejamkan matanya dan tidak menggubris Hwasyo itu lagi Kali ini Seng Padri itu yang dibuat kewalahan Setelah mengamati kembali wajah Siauling dengan seksama Akhirnya ia bangkit dan berlalu Siauling membuka sedikit matanya dan melirik sekejap ke arah Poa Chaita Isu Dalam hati ia tertawa gelip pikirnya Padri ini memang terlalu susah dilayani Kalau aku tidak hadapi dirinya dengan memakai akal Wah rahasia penyaruanku pasti bisa terbongkar olehnya Sementara pikiran tersebut masih melintas dalam benaknya Tenda itu kembali disingkap orang Menyusul seorang kakek kurus bermuka hitam melangkah masuk ke dalam ruangan Sekilas pandangan Siauling kenali orang itu sebagai penyamaran dari pek li peng Ia lantas berpikir Semoga dia mempunyai hati yang sabar dan otak yang encer Kalau hatinya cepat dibuat gelusar oleh tingkah pola Poan Chaita Isu Wah ah urusan bisa berabe Dan penyamannya tentu akan ketahuan Sementara itu pek li peng telah menyapu sekejap sekitar tempat itu Kemudian langsung berjalan menghampiri Siauling Sianak muda itu jadi amat terperanjat Segera berpikir Aduh Selaka, kalau sampai dia ajak aku berbicara Orang lain pasti akan meneru curiga kepadaku ketika mencapai jarak kurang lebih tiga Depa dari samping tubuhnya Tiba-tiba pek li peng berhenti dan duduk di sana Ia sama sekali tak memandang barang sekejap pun ke arah Siauling Agak lega hati pemuda itu setelah menjumpai keadaan tersebut Ia membatin Gadis ini memang jauh lebih cerik Pengetahuannya makin bertambah maju ketika Siauling Masuk ke dalam pendata di pek li peng telah mengikutinya diri Kejauhan apa yang dilakukan si anak muda itu tertampak Tampak jelas olehnya Diam apa yang perlu dicatat Hei aku hosyo gede toh lagi ajak engkau berbicara Kedengaran tidak suaraku ini Kembali pek li peng memandang sekejap ke arah poan chai Tai su mulutnya terus membungkam Engkau kena dengan aku hosyo gede poan chai Mendesak lebih jauh dengan gencarnya Sementara mulutnya mengajukan serangkaian pertanyaan Sementara sepasang mainnya yang tajam mengawasi wajah pek li peng tanpa berkedip Agaknya dia mau periksa apakah wajah itu asli atau kehasil dari penyamaran Pek li peng membelalakan matanya dengan lebar Sinar tajam memancar dari balik sorot matanya Setelah memandang sekejap ke arah hosyo itu dia menggeleng dan pejamkan kembali matanya Meihat pek li peng selalu membungkam dan tak mau mengucapkan sepatah Katapun padri pemabuk poan chai tai su dibikin kehabisan akal Akhirnya ia tidak banyak bertanya lagi Segera bangkit dari situ dan tinggalkan darah itu seorang diri Selama ini si yaoling sangat menguatirkan bagi diri pek li peng Dia tahu asal gadis itu buka suara maka nada perempuannya Dengan cepat akan membangkitkan kecurigaan seng padri itu Siapa tahu pek li pengambil sikap untuk membungkam Dengan begitu poan chai tai su lah yang dibikin kepalang pusing Dan tak mampu berbuat apa malam itu berlalu tanpa gangguan lagi Ketika fajar baru menyingsing keesokan harinya Tiba dari luar tenda berkumandang irama musik yang membawa nada sedih Dengan suara keras padri pemabuk segera berseru lantang Ruang sembah yang an bagi arwah si yao tai hiap telah dibuka Saat upacara kebaktian sudah mulai Silahkan saudara sekalian berkunjung ke sana untuk pasang hiu Ketika si yaoling membuka matanya Dia lihat sebagian besar orang yang ada dalam enda itu Sudah pada bangkit berdiri dan mulai mengalir keluar dari tenda tersebut Si yaoling dan pek li pengikut bangkit berdiri Mengikuti di tengah rombongan para jago yang lain Kedua orang itu ikut berjalan keluar dari ruang tenda Dalam pada itu para jago yang tertampung di dalam tenda yang didirikan di sekitar tempat itu Sudah berkerumun keluar menuju ke ruang upacara Sekilas memandang si yaoling taksir orang itu mencapai seratusan jumlahnya Mereka semua rata memakai baju berkabung warna putih dengan ikat kepala Lentera warna putih pula ketika dia alihkan pandangannya ke arah kedai Pemandangan di tempat itu pun sudah mengalami perubahan besar Kain putih telah didirikan di sekitar panggung upacara Tinggi kain itu mencapai empat kaki Dipandang dari kejauhan bentuknya persis seperti sebuah loteng tinggi yang berwarna putih Berpuluh buah lentera warna putih digantungkan jauh di ujung tiang kaju yang menjulang ke angkasa Semua lentera teratur rapi dan mengitari sekeliling ruang kebaktian Tiang kayu itu dibalut semua dengan kain putih Sekitar panggung upacara berwarna putih Malahan pepohonan tumbuh di sekitar sana pun sudah ditutup semua dengan kain putih Hingga ratusan kaki di sekitar tempat upacara berubah jadi putih bersih Sama sekali tidak kelihatan warna yang lain Menyaksikan kesemuanya itu siaoling Merasa amat terharu Pikirnya di dalam hati A.A.I. Sungguh tak ku sangka kematianku telah diperingatkan dengan begini besaran serta spontan Ini menandakan kalau semua orang menaruh hormat kepadaku Sepantasnya kalau aku pun bersedia berkorban demi kepentingan mereka semua Rombongan jago yang berjalan keluar dari dalam tenda serta merta membentuk diri Jadi empat buah barisan yang panjang dan teratur rapi Perlahan mereka bergerak menuju panggung kebaktian Menanti rombongan sudah hampir mendekati panggung kebaktian tersebut Siaoling baru dapat melihat jelas bila dinding tinggi yang terdiri dari kain putih itu Membungkus suatu wilayah yang sangat luas sekalipun beberapa buah bangunan kecil di tengah dijadikan titik pusatnya Namun kain putih yang melingkari bangunan tersebut boleh dibilang beratus kali lipat lebih besar dari bangunannya sendiri Yang lebih aneh lagi, kain putih yang melingkari sekitar panggung kebaktian itu ibaratnya sebuah dinding tembok yang sangat tinggi Kecuali tersedia empat buah pintu tidak tampak jalan tembus lainnya lagi Ketika mulap pertama Siaoling ikut berbaris dalam rombongan itu Ia masih tidak merasakan apa tapi semakin dipikir ia merasa semakin curiga Ia yakin dibalik kesemuanya itu pasti tersembunyi suatu rahasia yang sangat besar Keanehan itu tanpa sadar telah membangkitkan rasa ingin tahunya Dalam hati ia sepera berpikir, aku yakin ruang upacara yang terbuat dari lingkaran kain putih ini pasti mempunyai suatu kegunaan yang sangat besar Aku harus perhatikan baik daerah di sekitar situ setelah masuk ke dalam nanti Sementara ia masih termenung, rombongan mereka telah tiba di depan pintu masuk Sem yang sinlan, peluru sakti, liok wici yang berdiri di depan penuh emisuk dengan muka murung bercampur sedih Setiap kali tamunya lewat ia segera menjura sambil berkata, terima kasih atas kunjungan saudara Siaoling balas memberi hormat dan melangkah masuk ke dalam ruangan Pikirnya lagi sekarang aku baru tahu Rupanya mereka bertindak sebagai tuan rumah untuk menerima tamu Kalau di sini begitu keadaannya berarti di tiga tempat yang lain pun demikian juga keadaannya Setelah masuk ke dalam ruangan, sebuah meja berbentuk empat persegi panjang tersedia di tepi ruangan Meja itu dialasi dengan sebuah alas meja warna putih Dua orang murid partai butong yang mengenakan jubah pendeta warna putih berdiri di belakang meja dengan muka murung Alat tulis tersedia lengkap di atas meja Sebuah kitab tebal tersedia di sana dan sudah penuh berisikan nama para jago yang hadir Siaoling segera mencantumkan namanya sebagai Teng Toawan dari Siaang Pak di atas kitab itu Kemudian melangkah masuk ke ruang kebaktian Ruangan yang digunakan sebagai tempat kebaktian tersebut diatur sedemikian rupa Sehingga mendatangkan suasana yang hening dan penuh keseriusan Sebuah panggung sembelah yangan yang terbuat dari kayu dan dibungkus dengan kain pulih berdiri di tengah ruangan itu Ruang kebaktian sangat luas dengan suatu lapangan rumput yang lebar terbentang dihadapannya Sebuah lapangan itu dialasi pula dengan kain putih, menurut taksiran Siaoling, kemungkinan besar lapangan itu bisa muat jemaah sebanyak ribuan orang Sebuah kain putih yang besar tergantung di tengah ruangan tepat di belakang panggung sembahyangan Di alas kain putih itu tertera tujuh huruf besar yang berbunyi Tianhi tif it hiap Siaoling artinya Pendekar nomor satu di dunia Siaoling sajian dan buahan penuh terat rapi di depan meja sembahyangan itu Bunga warna putih menghiasi di sekitarnya, lilin putih yang besar memancarkan sinar yang redup menerangi suasana dengan remang suasana amat sunyi Tiada yang berbicara, semuanya berlalu dalam suasana duka dan penuh keseriusan Perlahan Siaoling masuk ke dalam lapangan dan duduk di alas kasur putih yang telah tersedia Ketika dia alihkan kembali soroternata ayah ke arah depan Terbaca olehnya di atas meja sembahyangan tergantung sebuah papar Nama dengan tulisan, bulim bengpeng artinya, lentera kebenaran bagi dunia persilatan Diam ia menghala napas sedih, pikirnya, kemampuan dan kebaikan apakah yang dimiliki aku orang Siaol Sehingga umat persilatan demikian menaruh hormat kepadaku? A-a-a-ai. Kalau diingat kembali, aku benar merasa maludin menyesal Kurang lebih sepermiaum teh kemudian dari belakang panggung kebaktian muncul dua orang manusia Orang yang pertama berperawakan kurus kecil dengan pakaian berkabung yang amat panjang, besar dan kedodoran Kepalanya diikat dengan sebuah kain putih, meskipun keadaannya kelihatan sangat kocak Namun mukanya seram dan diliputi kedukaan yang berat, sehingga siapapun yang memandang ke arahnya tak sanggup mencertawakan lagi Orang itu tak lain adalah San Putsia, tiang lo dari Kayo Aok yang disegani dan dihormati oleh rekan persilatan baik dari golongan putih maupun dari golongan hitam Sedangkan orang kedua berjenggot panjang sedada dengan memakai jubah pendeta warna putih Dia adalah Bui Totiang, ketua dari perguruan Bu Tongpei Tampak San Putsia menjurah ke seluruh penjuru lapangan, lalu berkata dengan suara serak Aku pengemis tua adalah San Putsia Tentunya di antara saudara sekalian ada yang pernah kenal dengan aku pengemis tua ini Ia berhenti sebentar, kemudian melanjutkan Dengan usia aku pengemis tua, sebetulnya sudah banyak tahun mengundurkan diri dari dunia persilatan dan mengasingkan diri di suatu tempat terpencil Tapi aku tak rela menyaksikan rekan persilatan terjatuh dalam cengkeraman iblis Senbok Hang Maka serta merta aku tinggalkan tempat pengasinganku dan muncul kembali ke dalam dunia persilatan Seseorang dengan suara yang berat dan kasar menanggapi dari antara rombongan jago santai hiap munculkan diri dalam dunia persilatan Demi kesejahteraan kami sekalian sebagai umat persilatan kami semua merasa sangat berterima kasih San Putsia tertawa getir Aku pengemis tua sudah terlalu riot Aku tak punya kemampuan lagi untuk menyumbingkan tenagaku bagi kesejahteraan umat persilatan Siautai Hiyai yang punya jiwa besar, semangat jantan dan berkemampuan membantu umat persilatan lolos dari cengkeraman iblis Justru telah dibakar mati oleh siasat busuk Senbok Hang Peristiwa ini benar menyedihkan hatiku, menyedihkan kita semua umat persilatan sampai di sini Pengemis tua itu tak kuasa menahan emosinya lagi Ia menangis terseduh dengan sedihnya, tak sepatah kata pun mampu dilanjutkan kembali Sebagai seorang tokoh berkedudukan yang sangat tinggi pun San Putsia tak mampu menahan diri hingga menangis terisak Apalagi kawan jago lain yang sebagian berhati lemah air matah bercucuran membasai wajah mereka semua Lama, lama sekali San Patsia baru menghapus air matanya dan melanjutkan kembali Katanya, aku pengemis tua berjumpa untuk pertama kalinya dengan siau tai hiap sewaktu ada di dalam perkampungan Pahko Asan Chung Dengan metu kepalaku sendiri disaksikan betapa ia mengobrak abrik 18 orang Kim Kong yang paling diandalkan iblis Senbok Hang Kehebatan dan keberaniannya benar sukar dicarikan tandingannya di seantro jagad Dengan usiaku yang setua ini belum pernah pula aku pengemis tua mengalami pertarungan masalah yang begitu sengit, seru dan bahaya Dia menghembuskan napas panjang Setelah berhenti sejenak terusnya kembali, Senbok Hang telah peras semua kecerdikannya Menggunakan pelbagai macam akal dan perbuatan yang licik dan berbahaya dengan harapan bisa memakai tenaga siau tai hiap Bahkan menculik orang tuanya sebagai sandra untuk paksa siau tai hiap menyerah kalah Tapi, siau tai hiap walaupun masih muda tapi berjiwa ksatria ini sama sekali tak gendar oleh tantangan maut yang dihadapinya Ia rela mengorbankan segala sesuatunya demi kepentingan umum, demi kesejahteraan umat manusia di kolong langit Selama hidup belum pernah aku pengemis tua menjumpai seorang pendekar besar seperti dia Sungguh tak nyana, sungguh tak nyana pendekar sejati yang berjiwa besar dan bercita tinggi ini mati dibunuh Senbok Hang dengan akal musliatnya yang keji Aku benar tak sanggup melanjutkan kata-kataku, lama sekali Senputsya membungkamu untuk menekan perasaan sedih yang bergelora dalam dadanya Setelah ia dapat menguasai diri lagi pengemis tua itu berpaling sekejap ke arah bui toti yang dan meneruskan kembali katanya Walaupun belum lama siau tai hiap terjun ke dalam dunia persilatan Tapi pengaruhnya bagi perkembangan dunia persilatan teramat besar Yah begitu besar pengaruhnya hingga semua orang Setiap insan manusia dapat merasakan tenaga serta perjuangannya itu toti yang aku tak sanggup melanjutkan kembali kataku Hatiku terlampau sedih, engkau sajalah yang melanjutkan kata ini Bui toti yang menghela napa sedih, katanya kemudian A-A-A-I Sekalipun kita gunakan seluruh kata pujian yang ada di kolong langit Belum cukup rasanya untuk melukiskan kebesaran jiwa dan budi kebaikan siau tai hiap sebagai seorang ksatria sejati Dia berpaling dan memandang sekejap meja abu siau ling Kemudian meneruskan, dia ibaratnya sekilas sinar terang Sinar yang menerangi awan gelap, sinar yang menjadi pelita dalam kegelapan Tapi begitu cepat ia berlalu, pergi meninggalkan kita untuk selamanya Yang masih tertinggal hanya pujian, sanjungan dan kenangan Selain itu dia tinggalkan pula suatu permainan catur yang belum sempat diselesaikan Ia berhenti untuk menyekai rma terlalu meneruskan lagi, sekalipun begitu Sinar kuat yang ditinggalkan siau tai hiap telah menerangi semua kebusukan, semua intrik jahat yang ada dalam dunia persilatan Walaupun ia mati karena kedengkian dan keculasan hati kaum iblis Tapi justru dialah yang telah membukakan sebuah jalan bagi kita Sebuah jalan rata yang bisa kita lewati untuk menegakkan kembali keadilan dan kebenaran bagi umat persilatan Karena itu sepantasnya kalau kita balaskan dendam bagi kematiannya Kita harus pertaruhkan jiwa raga kita untuk menumpah semua kebusukan dan kejahatan yang ada di ducia Saat ini semua jadi gaduh, kawanan jago yang berkumpul dalam lapangan mulai menunjukkan reaksinya Tapi tak seorang pun di antara mereka yang memberi tanggapan bui toy yang melanjutkan kembali katanya Bicara menurut keadaan yang terbentang di depan metu kita sekarang Takdik hanya mengurusi urusan pribadi tanpa bersedia mencampuri urusan orang lain sudah menjadi basi Sekarang sudah tak berlaku lagi, tujuan senbok hang saat ini adalah menguasai dunia persilatan Dan mengangkat diri menjadi pemimpinnya, kecuali kalau kalian sudi menjadi budak perkampungan Pek Hoa San Chung Selain itu hanya kematian dan pembantaian saja yang akan kalian terima Kalau tidak mulai sekarang kita bangkit untuk berjuang Mau tunggu sampai kapan lagi benar seseorang dengan suara yang kasar dan lantang menanggapi dari tengah lapangan Siaw Tai Hiak berkorban demi keadilan dan kebenaran dalam dunia persilatan Memangnya kita hanya akan berpeluk tangan belaka sambil menantikan tibanya saat ajal? Sekalipun kita menyadari masih bukan tandingan senbok hang Tapi sebagai seorang ksatria kita wajib untuk bangun dari tidur serta berjuang sampai titik darah penghabisan Lebih baik mati sebagai pahlawan daripada hidup sebagai pengecut Begitu seseorang memberi tanggapan, para jago yang lain pun memberikan reaksinya dalam sekejap Merti seluruh lapangan telah penuh dengan suara renungan untuk membalaskan dendam bagi Siaw Ling Betapa terharunya Siaw Ling menyaksikan reaksi spontan dari umat persilatan itu Dalam hati ia lantas berpikir Padahal sampai detik ini pun mereka belum pernah bertemu dengan aku Tapi mereka memandang serius kematianku Relah membalaskan dendam bagi kematianku Budi sebesar ini sudah sepantasnya Kalau ku balas aku pun harus berjuang pula bagi kesejahteraan mereka Buka kembali Bui Toti yang berkata dengan nyaring Justru karena pancaran sinar suci dari Siaw Tai Hiap Semua perguruan besar maupun umat persilatan telah sadar kembali dari tidurnya Asal kita umat persilatan bisa bersatu padu dan menghimpun diri dalam satu wadah Apalagi yang mesti kita takuti tiba nada suaranya berubah Dia meneruskan Pelintol serta beberapa orang sahabat karib dari Siaw Tai Hiap telah mengambil keputusan Setelah tiga hari kita berkabung maka kami akan angkai sumpah setiap kawan Di hadapan meja Abu Siaw Tai Hiap Kami akan bersumpah untuk bersatu padu serta ber Sama membasmi pengaruh perkampungan Pek Hoa Sancung dari muka bumi Sepanjang hidupnya Siaw Tai Hiap berjiwa besar dan bersifat terbuka Pinto tak ingin menodai nama sucinya Karena itu kami beri kesempatan kepada saudara sekalian untuk berpikir tiga kali sebelum ambil keputusan Untung masih ada waktu tiga hari Jika ada di antara kalian yang bersedia tetap tinggal di sini dan rela mengorbankan segala sesuatunya Demi melanjutkan cita Siaw Tai Hiap yang belum sempat diselesaikan Dengan senang hati kami atau sambut uluran tangan kalian itu Tapi kalau ada di antara kalian yang tidak bersedia mengorbankan diri untuk menempuh bahaya Karni pun tak akan menghalangi Pokoknya dalam tiga hari ini saudara sekalian bebas mau pergi kemanapun juga Tiba seorang murid partai butong dengan jubah pendeta warna putihnya muncul dengan langkah tergesa Ia segera membisikkan sesuatu di sisi telinga bui totiang Imam tua itu segera mengangguk Dengan suara lantang ia berseru Saudara sekalian merupakan rombongan yang paling pagi datang menyambangi arwah Siaw Tai Hiap Aku rasa setiap orang yang datang kemari dengan terburu semuanya Merupakan orang yang sangat menaruh hormat terhadap diri Siaw Tai Hiap Sekarang orang dari Kaipang datang untuk bersembah yang itu Berarti saudara sekalian boleh bebas kembali ke tenda untuk beristirahat Bahkan kalau ada yang mau berjalan di sekitar tempat ini Boleh juga hari keempat Lohor adalah saat diselenggaranya pertemuan besar Untuk mengangkat sumpah setiap pembalasan dendam bagi Siaw Tai Hiap Siapa saja yang ingin datang kemari Kami akan menyambut dengan segala senang hati Kalau ada yang tak ingin menghadiri upacara sumpah setia Kami ikut mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran kalian Untuk datang menghormati arwah Siaw Tai Hiap Kawanan jago yang berkumpul dalam lapangan sama bangkit berdiri Dan mengundurkan diri dari ruang kebaktian Diam Siaw Ling mengamati rombongan jago yang mengundurkan diri itu Ia taksir jumlahnya mencapai 200 orang lebih Tiba ruang kebaktian berubah jadi hening dan sepi Sebagian besar peziarah telah mengundurkan diri dari ruangan tersebut Tapi masih ada belisan orang yang tak mau pergi Mereka sama berkumpul di sudut ruangan itu Siaw Ling memandang sekejap sekeliling ruangan itu Dia lihat peklipeng terdapat di antara belasan orang itu Maka dia pun bangkit dan perlahan menggabungkan diri dengan mereka Dengan langkah lebar Samputsia maju menghampiri mereka Dengan penuh hormat dia menjura kepada orang itu Kedudukan Samputsia dalam dunia persetatan amat tinggi Dan dihormati setiap orang Penghormatan ini kontan menggugupkan belasan jago yang tetap tinggal Di situ cepat mereka bangkit sambil membalas hormat Loh Ciam Pua, kami semua tak berani menyambut penghormatan besar dari Ciam Pua ini Selunya hampir bersama Dengan suaranya Ringsan Putsia menjawab Kalian tak mau mengundurkan diri dari sini Itu berarti kalian semua tentulah mempunyai pandangan yang lebih mendalam atas kebesaran jiwa Siaw Tai Hiap Tapi perlu diingat Senbok Hang justru berada di kiri kanan kita Kemungkinan besar mereka akan kin jago lihainya untuk membuat keonaran di sini Karenanya mau tak mau kita harus bikin persiapan untuk menghadapinya Silahkan saudara sekalian berkumpul di sebelah barat ruang kebaktian Dengan begitu kami dapat mengendalikan keamanan dalam ruangan itu dengan ketat Bila terjadi perubahan atau sesuatu yang tidak diinginkan Kami pun bisa menanggulangi dengan seksama Kami pun bisa menanggulangi dengan seksama